Jadi undang-undang nomor 1 tahun 2022 itu memberikan ambang batas terendah dan tertinggi untuk pajak hiburan dan khusus untuk hiburan tertentu itu 40-75 persen. Tapi kalau hiburan yang lain itu kan 10 persen. Nah yang disampaikan Pak Luhut itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa tidak ada kenaikan pajak hiburan secara keseluruhan karena keadaan ekonomi khususnya di sektor hiburan pasca pandemi ini belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu arahannya adalah dibuat tidak naik dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti kalau misalnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini 40 persen untuk jasa hiburan tertentu maka pemerintah daerah mekanismenya harus memberikan pemotongan atau memberikan insentif menggirikan pengurangan, penghapusan, dan pengecualian sehingga pajak hiburan untuk industri hiburan tertentu itu tidak naik dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi termasuk yang Bali yang diterapkan nantinya 14 Februari itu juga termasuk? Yang 14 Februari tetap jalan karena itu dalam konteks bukan pajak hiburan tapi konteks untuk wisatawan mancet negara yang masuk ke Bali untuk program-program penanganan sampah dan kelestarian budaya dan kearifan lokal. Jadi itu yang kita pastikan sehingga kunjungan wisatawan semakin berkualitas dan berkelanjutan.